Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyebab bayi yang mengalami anisefali, kemungkinan adanya faktor gentik, faktor lingkungan, faktor nutrisi si ibu, atau obat-obatan yang dikonsumsi si ibu selama masa kehamilan. Nah, apa saja sih tanda-tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala yang paling terjelas yakni hilangnya bagian tokorak bayi yang seharusnya ada menjadi bagian dari tulang di belakang kepala. Selain itu, tulang yang ada di bagian samping atau depan tokorak juga bisa hilang, maupun terbentuk, tetapi dengan kondisi yang kurang baik. Bahkan, kotak bayi biasanya juga tidak terbentuk dengan jelas. Nah, ada beberapa tanda lain yang dapat terlihat, yaitu kondisi lipatan gelingan, langit-langit mulut, setara kekubu yang kurang baik. Tak hanya itu, ada beberapa bayi yang lain dengan anisefali juga mengalami kelainan tentu. Nah, bagaimana diagnosis anisefali? Nah, untuk pemeriksaan dengan diagnosis anisefali, itu dapat dilakukan oleh dokter selama masa kehamilan, maupun setelah bayi lahir. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa ibu jalani selama awet. Yang pertama adalah tes darat, yang dimana pada protein atau ketoprotein, hati yang keringi dapat menunjukkan adanya anisefali. Yang kedua adalah USG. USG dapat membantu menunjukkan tanda-tanda fisik anisefali selama masa kehamilan. Yang ketiga adalah MRI-Vetal. Nah, pemeriksaan MRI-Vetal ini akan menunjukkan gambar yang lebih rinci ketimbang USG mengenai kondisi janin dan tanggungan. Nah, bagaimana cara mencegah anisefali pada bayi? Nah, ada beberapa hal yang dapat mengurangi risiko untuk mencegah pada penyakit ini. Nah, itu yang dengan cara pertama, itu adalah cukupi kebutuhan asam pelat sebelum dan selama awal kehamilan. Yang kedua adalah, hindari obat-obat tertentu, seperti obat-obatan untuk mengatasi kejam atau pinggiran. Yang ketiga adalah, jika ibu sedang ambil dan mengalami demak, sebaiknya konsultasi langsung ke depan. Yang keempat adalah, tetap menjaga kesehatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya berikan informasi mengenai anisefali. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.